Halo, selamat datang di video saya. Senang jumpa kembali dengan Anda. Kali ini saya membahas tentang 10 Cara untuk Mengatasi Rasa Malas dan Kebiasaan Menunda-Nunda Pekerjaan Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan dan rasa malas dapat mengganggu produktivitas. Ketika Anda terlalu sering menunda pekerjaan dan merasa malas, pekerjaan yang seharusnya diselesaikan akhirnya tertunda dan ini dapat merugikan Anda. Seringkali, kita tergoda untuk sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya tidak penting ketika seharusnya fokus pada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Menerapkan 10 Cara untuk Mengatasi Rasa Malas dan Kebiasaan Menunda-Nunda Pekerjaan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan menghindari tugas terbengkalai. Pertama, cari tahu penyebab rasa malas Anda. Rasa malas bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kelelahan, ketakutan, kurangnya introspeksi, dan masalah prioritas. Ketika Anda merasa malas, penting untuk mengidentifikasi apa yang mendasarinya. Apakah Anda merasa lelah fisik atau mental? Apakah ada ketakutan atau rasa ragu yang menghalangi Anda? Mungkin Anda perlu melakukan introspeksi untuk memahami penyebabnya. Selain itu, perlu juga untuk memeriksa apakah masalah prioritas sedang mempengaruhi produktivitas Anda. Jadi, jangan biarkan diri Anda terjebak dalam hal-hal yang tidak produktif. Dengan mengidentifikasi penyebab rasa malas, Anda dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan produktivitas Anda. Kedua, atur jadwal Anda dengan baik. Penting untuk merencanakan jadwal dengan baik karena ini memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan Anda. Jangan menetapkan target yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Target yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres dan kelelahan karena Anda mungkin merasa terlalu tertekan untuk mencapainya. Di sisi lain, target yang terlalu rendah bisa membuat Anda merasa bosan dan tidak termotivasi. Oleh karena itu, perlu atur jadwal Anda dengan bijak, menetapkan target yang realistis, dan disiplin dalam menjalankannya. Dengan merencanakan jadwal secara bijak, Anda dapat mencapai keseimbangan antara tantangan yang memotivasi dan kenyamanan yang tidak membebani. Hal ini akan membantu Anda tetap produktif tanpa mengorbankan kesejahteraan Anda. Ketiga, pecah pekerjaan Anda menjadi bagian-bagian kecil. Ini adalah langkah penting untuk mengatasi rasa malas dan meningkatkan produktivitas. Ketika pekerjaan terasa terlalu besar dan menakutkan, cobalah untuk memecahnya menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan mudah dikelola. Ini akan membantu Anda mengatasi perasaan terbebani dan cemas yang seringkali muncul ketika menghadapi tugas besar. Dengan memecah pekerjaan menjadi tugas-tugas kecil, Anda dapat merasa lebih percaya diri dan fokus pada langkah-langkah yang dapat Anda selesaikan satu per satu. Ini akan membuat pekerjaan terasa lebih mudah dan dapat membantu Anda mengatasi rasa malas. Keempat, hindari gangguan. Gangguan seperti media sosial, televisi, musik, atau teman-teman dapat mengganggu fokus Anda. Ketika Anda mencoba untuk bekerja atau melakukan tugas-tugas yang memerlukan konsentrasi, penting untuk menghindari gangguan yang dapat menghambat produktivitas Anda. Media sosial, televisi, musik, atau interaksi dengan teman-teman dapat memecah perhatian Anda dan mengganggu kualitas pekerjaan Anda. Matikan ponsel, tutup media sosial, dan cari lingkungan yang tenang untuk bekerja. Dengan cara ini, Anda dapat fokus sepenuhnya pada pekerjaan Anda dan menghindari gangguan yang tidak perlu. Ini akan membantu Anda meningkatkan produktivitas dan mengatasi rasa malas. Kelima, berikan penghargaan pada diri Anda sendiri setiap kali Anda menyelesaikan pekerjaan atau mencapai target. Memberikan penghargaan pada diri sendiri adalah cara untuk meningkatkan motivasi dan merasa dihargai. Ketika Anda berhasil menyelesaikan pekerjaan atau mencapai target, penting untuk merayakan pencapaian Anda. Ini akan memberikan dorongan positif dan meningkatkan rasa kepuasan diri. Penghargaan ini bisa berupa apapun yang membuat Anda senang, seperti menikmati makanan favorit, menonton film kesukaan, atau bermain game. Dengan memberikan penghargaan pada diri sendiri, Anda menciptakan siklus positif yang mendorong Anda untuk terus bekerja keras dan mencapai lebih banyak. Ini juga dapat membantu Anda mengatasi rasa malas dengan memberikan insentif yang positif setiap kali Anda mencapai sesuatu. Keenam, cari teman atau mentor yang dapat mendukung Anda. Teman atau mentor dapat memberikan dukungan yang penting untuk menjaga motivasi Anda. Ketika Anda merasa malas atau kurang termotivasi, memiliki seseorang yang dapat memberikan saran, masukan, kritik konstruktif, atau semangat dapat membuat perbedaan besar. Teman atau mentor dapat membantu Anda tetap fokus pada tujuan Anda dan memberikan perspektif yang berharga. Dengan memiliki teman atau mentor yang mendukung, Anda memiliki sumber daya tambahan yang dapat membantu Anda mengatasi tantangan dan rasa malas. Mereka dapat memberikan dukungan moral, pandangan yang segar, dan motivasi tambahan. Ini akan membantu Anda tetap termotivasi dan fokus pada tugas-tugas Anda. Ketujuh, ubah pola pikir Anda menjadi positif. Pola pikir Anda memengaruhi tindakan Anda dan pengaruhnya besar terhadap motivasi dan kepercayaan diri Anda. Cara berpikir yang positif akan membuat Anda lebih percaya diri dan optimis. Ketika Anda memiliki pola pikir positif, Anda cenderung melihat tantangan sebagai peluang daripada hambatan. Ini dapat memberikan dorongan tambahan untuk mengatasi rasa malas dan tetap termotivasi. Dengan mengubah pola pikir Anda menjadi positif, Anda menciptakan lingkungan mental yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan. Ini akan membantu Anda mengatasi rasa malas dan menghadapi tugas-tugas dengan sikap yang lebih positif. Kedelapan, ingatlah tujuan dan impian Anda. Mengingat tujuan dan impian Anda adalah sumber motivasi yang kuat. Saat Anda mengingat apa yang ingin Anda capai dalam hidup dan bagaimana itu akan membuat Anda bahagia, Anda memberi diri Anda motivasi intrinsik yang kuat. Ini adalah dorongan batin yang memandu tindakan Anda dan membantu Anda mengatasi rasa malas. Dengan secara teratur mengingat tujuan dan impian Anda, Anda memiliki pemicu yang mengingatkan Anda tentang mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Ini akan membantu Anda tetap fokus dan termotivasi, bahkan ketika Anda menghadapi tantangan atau rasa malas. Kesembilan, jangan terlalu banyak mengeluh. Mengeluh terlalu sering hanya akan membuat Anda fokus pada hal negatif. Ketika Anda terlalu banyak mengeluh, Anda cenderung melihat segala sesuatu dari sudut pandang negatif. Hal ini dapat mengurangi motivasi Anda dan membuat Anda merasa malas. Sebaliknya, bersyukur atas hal-hal positif di sekitar Anda dapat meningkatkan suasana hati dan motivasi Anda. Dengan mengurangi keluhan dan bersyukur, Anda menciptakan lingkungan mental yang lebih positif. Ini akan membantu Anda mengatasi rasa malas dan tetap termotivasi untuk mencapai tujuan Anda. Terakhir, kesepuluh, bergeraklah. Bergerak dan berolahraga dapat meningkatkan energi dan membantu Anda mengatasi rasa malas. Ketika Anda bergerak dan melakukan olahraga kecil, Anda meningkatkan aliran darah, melepaskan endorfin, dan meningkatkan energi. Ini dapat membantu Anda mengatasi berbagai dintangan dalam pekerjaan, termasuk rasa malas. Dengan melakukan tindakan kecil seperti berjalan-jalan sebentar atau melakukan latihan ringan, Anda memberi diri Anda dorongan fisik dan mental. Ini dapat membantu Anda tetap segar dan termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda. Sekian dulu materi yang saya bahas. Tonton video VDI saya yang lain ya. Jika ada rekuas materi, silakan tulis di kolom komentar. Sekarang pastikan selalu untuk cek deskripsi, lakukan klik share, like, subscribe, dan tinggalkan komentar, agar mendapat info terupdate video kami berikutnya.